Kamu siapa namanya? Sarjia. Kenapa kamu menangis? Kenapa kamu menangis? Dekat. Kamu mau tukar tempat? Kamu mau menangis? Tidak, Chef. Tidak. Kenapa kamu menangis? Tidak. 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 Oke, kita sudah mencicipi semua hidangan kalian. Sebelas kontestants yang harus terus masak. Di elimination test. Usaha wis tak lakoni wis dongo barang, mokomokol. Masuk galeri lah aku. Professor Khalkins. What do you think about there? I was very impressed with the wide variety of flavors and the wide applications that you found. for beef from Nebraska. And I was also impressed that you were able to take the succulent nature of that beef and combine it with flavors that were unique to you and as a result ending up with such a great variety of dishes for us to taste. Frankly, it was really fun just to see how creative you could be. Thank you for your efforts. I'm happy to make Prof. Kalkins, Matt, Audra feel the new food that they used to eat. How about, Prof? It's amazing, isn't it? We would like to thank all of you guys for coming all the way here and be part of this for sharing all your knowledge, your culture, and everything to them as well. We're very grateful for that. Thank you, Prof. Matt and Audra and now we will announce their dishes, who is going to pass and who will unfortunately leave the competition for good. Before even it started. Oh yeah, exactly. Which one of you guys that will actually join the competition? Aku seneng bisa lolos. Tapi aku sedih ngeliat teman-teman yang lain. Semoga mereka bisa lolos. Waktunya kami mengumumkan siapa-siapa saja diantara kalian yang menurut dari makanan ya, dari hidangan yang kalian berikan, layak untuk ikut turut serta dengan teman-teman kalian di pinggir sana untuk memulai kompetisi MasterChef Indonesia Season ke-11. Akhirnya penentuan, aku cuma bisa berharap aku bisa maju ke step selanjutnya. Saatnya penentuan, aku sebenarnya udah gak sabar. Tapi satu sisi lagi aku juga takut. Karena aku melakukan beberapa kesalahan di masa kali ini. Untuk kontestan yang kami sebut namanya, silakan maju satu langkah ke depan. Ara dan Walid. Jadi orang yang pertama dipanggil itu penanda baik atau buruk ya. Berharapnya sih baik deh semoga. Ara kamu buat beef balado dengan egg plant terong ya. Walid? Selat solo. Selat solo. The beef with the potato dan juga ada sauce deh ya. Iya. Jadi Ara, Daging balado? Iya. Apakah baladonya buruk atau apa? Sebenarnya enggak. Tapi apakah cukup untuk meloloskan? Itu yang jadi pertanyaan. Wah, dengar juri ngomong kayak gitu. Aduh, aku nyalinya di ciut nih sekarang. Walid, tahu mahalnya? Selat solo. Apakah cukup untuk membuat kami terkesan? Sayangnya di sini kalian belum lolos untuk ke galeri. Jadi, terima kasih. Silahkan meninggalkan bootcamp. Terima kasih banyak, Sheryl. Terima kasih banyak, Pak Cik. Pak Cik. Waduh, Ara sama Walid enggak lolos. Gimana saya tuh? Ternyata, aku yang enggak lolos. Ya udahlah, yang penting aku udah menunjukin yang terbaik. Ara sama Walid, tetap semangat ya. Pasti bisa ke depannya. Maaf, sedemikin banget. Sekian. Terima kasih, Sheryl. Terima kasih. Terima kasih. Sherylnya, 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 thank you banget buat kesempatannya yang udah dikasih sampai aku ke titik ini. Teman-teman yang lolos, semangat, tetap sehat juga buat mental kalian dan fisik kalian harus sering olahraga ya. untuk teman-teman yang lolos galeri, selamat dan jangan lupa bertarung secara adil. Saya tunggu siapa menangnya dari kalian. Maaf ya, Mama. Aku misalnya sampai tahap ini doang. Terima kasih buat support-supportnya selama ini. Thank you, love you. Baru awal aja, udah dua orang yang pulang. Di situ aku makin takut, makin takut. Berikut yang saya panggil, silahkan maju satu langkah, Diva, Kiki, Belenda. Dipanggil maju sama Bang Kiki sama Diva. Duh, aku takut banget. Soalnya diantara kita bertiga, pasakanku kayaknya paling gak enak. Menurut aku, kita bertiga bakalan aman sih karena menurut komen juri, kita positif banget komen-komenannya. So, Profesor Kalkins, Matt, dan other, can you remember their food? Yeah? Really? So, first dish, second dish, third one. My favorite was yours. It was something that was very tender, very flavorful, and I really enjoyed it. Yours stood out as one that I really enjoyed. Ternyata, si Audra nunjuk aku sebagai makanan yang paling biasa suka. Seneng banget sih. And I would say that all three of these dishes made a very positive impact on me. A great way to start the competition. Maybe you have a favorite? Um, probably the first dish that we had was the one that I liked. Profesor Kalkins bilang makananku adalah favoritnya. Disitu aku langsung percaya aku pasti bakal masuk lah ke gallery. How about you, Matt? For me, I just can't wait to get back home and have my wife try some of these dishes with the beef that's on our refrigerator. And as far as my favorite, tacos. Taco, oh yes. Thank you, Matt, for loving my food. I know you're gonna like it. So it's hard for me to send them home then. You have a tough decision to make. You have a hard job as a judge. Three of them, I called their names to come up front. And now, each one of you have a favorite. So who wants to go home? Go on me. Diva wants to go home? No, I don't want to go home. Why not? Your parents don't love you? Well, my mom loved me enough for to let me stay here. Okay. Kiki, saatnya pulang? Gak, Chef. You don't even know 230 grams. Sorry, Chef. This is my fault. Of course your fault. It's not my fault, obviously. Belinda? Gak, Chef. Why are you here? I sacrifice a lot to be here. Not only you, I sacrifice a lot. Every, every one. I sacrifice a lot to be here. So, fortunately, kalian bertiga memang the top three of the 11 contest. Kalian bertiga memang yang secara urutan, it doesn't matter who's first, tapi the top three of the best dishes we have today. Silahkan join dengan teman-teman yang lain. Untuk menjadi top three dish itu aku bener-bener gak nyangka banget. Jadi saat mereka bilang aku top three dish itu seneng banget dan bangga ke diri sendiri juga. Aku merasa mereka cukup layak sih di komen begitu karena untuk dish-nya jujur bagus. Bagus banget. Hey, you know what, guys? Especially. Saya rasa I don't think the 18 can cook like you guys. Saya rasa mereka ber-18 itu gak ada yang bisa masak kayak kalian. Seneng banget sih, aku lega banget. Akhirnya aku bisa masuk ke galeri. Guys. Hey, guys. Oke, yang namanya Kiki angkat tangan. So, that's Kiki. Oke. And we're gonna announce something. 39 orang audisi. Ada yang sampai bootcamp, ada yang tidak. Hidangan Kiki adalah yang terbaik. sebenarnya bangga saya pernah bilang makananku paling enak diantara semua teman-teman yang lain. Cuman kedepannya pasti ekspetasi mereka lebih tinggi kepadaku. Jadi, ya ada seneng, ada tegangnya juga lah. Tapi aku yakin lah, pasti bisa lah. Memang paten kali lah si Kiki ini. Harusnya aku bisa kayak Kiki juga. Bahkan di tahap ini pun, arguably, juga yang terbaik. Kalau kalian mau pintar berkompetisi, itu musuh kalian. Kenapa harus dibilang musuh, saya? Bahwa mau cari kawan juga di sini. Cuman kalau memang udah kayak gitu, let's start the war lah. Ayo kita perang. Oke, next. Teo, Usi, Adi Surya. Aku udah dekan sih, soalnya KB Kemennya api-api. Usi, Mas Adi Surya, dan Teo dipanggil ke depan sama juri. Aku berpikir sih, mereka semua aman. Cuman aku keingat sama daging prestoannya sih Kak Usi. Jadi kemungkinan di antara tiga orang ini menurutku Teo Usi bakal pulang sih. Teo dengan beef marangi? Iya, Cio. Sambal dabu-dabu? Iya. Adi Surya, beef kuah semur dengan pergedel kentang yang lembut dan fluffy. Semur sedikit terlalu manis. Usi, African beef stew. Spices, flavor, was good. Hanya di beefnya sendiri. Mungkin kamu salah memilih cara memasak yang tepat untuk potongan tersebut. Ini adalah kompetisi. Kadang kesalahan sekecil apapun kita mencari yang terbaik di sini. Jadi Usi mohon maaf. Kamu tidak lolos kali ini. Kata Ceprenatate, saya gak lolos. Yaudah, gak apa-apa. There is many way to get a success. Ternyata tebakanku benar. Karena memang dagingnya keras sih. Dari aku, dari Jawa aja udah kelihatan alotnya. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga belajar dari kesalahan ya, Teosi. Besti, maafin ya. Aku Teh gak masuk. Saya Teh doain kalian semua sukses. Dan kalian juga doain aku ya. Aku semangat dan sukses di luar sana. Kamu siapa namanya? Sargia. Kenapa kamu menangis? Dekat. Kamu mau tukar tempat? Kamu mau switch? Tidak, Sef. Tidak, Sef. Tidak. Jadi, kenapa kamu menangis? Terah apa-apa, Sedi, Sef. Dia harus gembira. Ya. Dia akan pergi. Satu kompetisi yang terakhir. Sampai seperti itu. Ya, Sef. Usi terlalu lolos. Wih, saya sudah bisa tahan sampai air mata. Air mata akan jatuh. Sampai Sef, Juna, dia setegur saya. Dia bilang ini, kok mau aku tukar tempat dengan Usi? Langsung sahab air mata saya bilang ini, tidak, Sef. Tidak, Sef. Tidak. Tidak, Sef. Tidak.